Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam melindungannya Seperti biasa kita akan berbagi kisah, dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis Mari kita simak kisahnya Kisah Nyata Ambil uang di bank malah dihina, janda ini buat seisi bank langsung sibuk saat kartu ini keluar Seringkali, di beberapa tempat hanya karena penampilan, seseorang bisa disepelekan, bahkan sampai dihina Seperti yang terjadi di sebuah bank di China Dilansir dari Elbrita, seorang janda dari pinggiran kota, datang ke bank untuk mengambil uang Dia sudah mengantri, dan ketika mendapat giliran, dia mengatakan kepada pegawai bank, kalau dia ingin mengambil uang sejumlah 500 ribu Siapa sangka, pegawai bank ini memandangnya dengan sinis sambil berkata Kalau nggak lebih dari 5 juta, ambilnya di ATM Janda ini bingung sambil bertanya, loh kenapa? Pegawai bank tadi dengan tidak sabar menjawab Ya, itu kan aturannya Kalau tidak ada apa-apa lagi, tolong permisi Di belakang masih banyak orang yang mengantri Setelah mengatakan hal ini, pegawai tadi melempar kartu ATM milik ibu tersebut Janda tadi sama sekali tidak berkata apa-apa Kemudian dia tersenyum kepada sang pegawai bank sambil menyerahkan lagi kartu tersebut Tolong, saya mau ambil semua uang di dalam kartu ini Pegawai bank tadi dengan ekspresi tidak suka Kemudian mengecek berapa banyak uang di dalam rekeningnya Siapa sangka, dia langsung melongo Eh, maaf bu, tapi di dalam rekening ibu ada 3 miliar Dan kami tidak punya uang kertas sebanyak itu sekarang Apa ibu mau ambil besok saja? Kami akan mempersiapkan dahulu Ibu janda menjawab Kalau gitu, adanya berapa? Pegawai menjawab Di bawah 100 juta, bu Kemudian janda itu menjawab Ya, kalau gitu, ambilin 100 juta saja Seluruh pegawai bank langsung sibuk Mengumpulkan uang dan memberikannya kepada ibu tersebut Ibu janda tersebut Mengambil uang 500 ribu dari 100 juta itu Kemudian berkata lagi pada pegawai bank Tolong, saya mau masukin uang 99 juta 500 Kedalam rekening saya Saat itulah, pegawai bank tadi sama sekali Tidak bisa berkata apa-apa Sobat, kita bisa belajar Jadi orang itu memang seharusnya bisa menghargai sesama Sebagai seorang pelayan atau pegawai Kita harus melayani setiap orang dengan baik Tanpa membeda-bedakan Kadang kalah kita sering memandang orang Hanya dari penampilannya saja Padahal kita tidak tahu siapa dia sebenarnya Sepanjang hidup ini Sebenarnya apa sih yang bisa kita dapatkan Apa sih yang bisa kita tinggalkan Dari lahir sampai tua Sebenarnya kita cuma bersusah payah Demi lembaran-lembaran kertas Dari lahir kita mendapatkan akta lahir Lulus kuliah mendapatkan ijasa Kemudian berjuang mati-matian Seumur hidup hanya mengumpulkan Lembaran-lembaran uang kertas Yang akan ditukarkan dengan lembaran akta tanah Atau rumah Hidup itu lebih dari sekedar mengajar materi Justru apa yang kita lakukan Setiap harinya yang menentukan Bagaimana kita melewati hidup Proses melewati sehari-hari Dalam hidup kita inilah Yang jauh lebih penting dan lebih berarti Wallahualam bisawab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton